Pertentangan Kaum Persilatan Jilid 11 Waktu cuaca mulai gelap, beberapa orang lewat di depan pendopo, ada yang membawa barang makanan. Rupanya mereka bu yang keluar dari kuil itu. Muciu mengeluarkan dua potong perak, sambil menunjukkan itu, dia memanggil, Sahabat, mari. Aku terkurung di sini, apakah kau bisa tolongi aku membawakan kabar? Beberapa orang itu lewat teras, mereka seperti tak mendengar dan tak melihat. Muciu melemparkan uangnya, tapi uang itu jatuh berbalik, seperti ada yang merintanginya. Ia heran, ia merogok keluar, mengulurkan tangannya panjang. Ia kena membentur suatu barang bagaikan tembok tetapi ia tak dapat melihatnya. Maka ia menyadih heran dan kaget. Insyaalah ia sekarang liahainya kawanan imam itu. Memang, di pemulaan kerajaan Beng, ilmu gaib telah digunakan untuk menarik kepercajaan rakyat. Paling maju adalah di wilajah aliran sungai Hanghao. Upama Cugo Anciang, pendiri Ahalabeng, telah memasukkan partai agama Blailekau, di akhir kerajaan Beng, atau permulaan Ahalabauan, gerakan itu maju pula. Seperti timbulnya Anglian Kau, yang dimulai dari Provinsi Soatang, lalu menyalar ke Hoopak dan Hoolam, sampai di aliran sungai Tiangkeng. Adalah Angteng Kau ini yang belakangan berubah menjadi Peklian Kau, yang sama memuja Peklian Chowusu. Anggauta yang penting semua mengerti ilmu gaib. Umpama daging mereka dipotong, tanpa menimbulkan rasa sakit, tanpa mengeluarkan darah, dengan ilmu apa mereka bisa menarik kepercajaan orang banyak, untuk menggaruk wangnya. Misalnya Cie Hang Jie, pemimpin Peklian Kau yang berbahaja itu. Sedang belakangan lagi, rombongan Glehao Otoan juga kecampuran Anasir Peklian Kau itu, cuma sekarang gerakan berpokok kepada menentang bangsa Boan dan membangun kerajaan Beng. Tapi setelah dipengaruhi Kok Bo Chiu Hie, mereka jadi bekerjasama dengan bangsa Boan, mereka berbalik memusuhkan bangsa asing, hingga akibatnya keadaan Tiongkok jadi sangat menyedihkan demikian sekarang, Wan Bo Chiu menyaksikan liahainya kaum Ang Teng Kau ini bahagian kiri, di masanya Yan I.L.M. menjadi ketua muda Ang Teng Kau, dia tidak mengutamakan ilmu gaib itu. Di kiri kanan ada pintu samping. Bo Chiu mencoba tolak itu, ia tidak berhasil. Dalam keadaan biasa, pasti ia bisa menolak pintu itu walaupun daun pinlunya terganyel palangan. Segera juga, Bo Chiu dengar suara lonceng gereja dan pembacaan doa. Ia tahu, itu adalah waktunya orang melakukan ibadat ia mengerti pula, itulah waktunya untuk coba menyingkir. Maka ia naik ke pengelari, sambil memegangi pengelari itu, ia mengajunkan kakinya, akan mendepak genteng. Ia gagal. Ia seperti mendupa kapas, genteng tak berubah. Kembali ternyata, ia kebenterok dengan ilmu gaib. Ia seperti terkurung Tian Lo Te E Bong I alah jala langit, jaring bumi titik. Dalam bingung uja, Bo Chiu merebahkan diri, pikirannya menyade kalut. Ia berduka bila ia teringat akan nasib putrinya, Siamin. Sampai jam tiga, orang Si Wan ini masih belum tidur. Tiba ia melihat satu bayangan berkelebat di lorong, buyangan mana merupakan satu tubuh yang tak tinggi. Di lain saat, ia tampak tegas satu nyonya tua mendekam di pojok tembok. Dari gerakan nyonya itu, ia menduga kepada bukan musuh. Sebentar saja, nyonya itu kelihatan mengeluarkan dua lembar kertas dari sakunya yang selembar, ia cantel di kodenya yang lainnya, ia pegangi terus. Dengan hati ia bertindak ke arah orang yang dikurung itu. Kertas itu ditempelnya lepat di pimu nyata itu adalah selembar kertas kuning, ia lahu, surat jimat, setelah itu segera ia menyempok pintu. Bo Chiu menyaksikan kekuatan tangannya si nyonya, sebab jeruji besi terpatahkan. Lantas nyonya itu memasuki tangannya untuk menggapai. Bo Chiu mengerti. Tanpa bilang suatu apa, ia bertindak menghampirkan, akan terus loncat, molos di antar wujeruji itu. Sinyonya tetap tidak buka suaranya K.O.O. yang di pintu, ia ambil kembali, dan ditempelkan di kepala orang yang ia tolongi, yang ia terus tuntun, untuk diajak loncat melewati pendopo samping. Untuk kemudian berlalu dari In Leongkoan. Mereka berlari terus sampai terang tanah, hingga mereka sudah melalui kota Lei Chiu seratus li lebih. Di sini baharulah mereka berhenti berlari. Mu Chiu merasa lelah, hingga ia merebahkan diri di bawah sebuah pohon. Sinyonya tua mencabut kondenya hingga terlihatlah kepalanya yang licin, sebab ia adalah satu Niekou, pendeta wanita. Wan Kong Chiu, masihkah kau mengenali pinnie tanyanya? Bukan main girangnya Bu Chiu apabila ia sudah melihat tegas Niekou itu, ialah Niekou yang ia justru lagi cari ia lantas berlutut di depan Niekou itu, untuk Pai Koui. Oh su tai ia berseru. Bangun, Kong Chiu, berkata si pendeta wanita, yang cengen adanya. Di sini bukan tempat untuk menyalankan adat istiadat, kita justru harus damaikan soal menolongi putrimu. Bu Chiu berbangkit. Aku mengerti, su tai, katanya. Oleh karena keduanya sudah lapar, Ceng In mengajak lebih dulu untuk cari rumah makan di mana mereka bisa duduk bersantap. Di antara Ceng Nen dan Wan Bu Chiu, keadaan rada ruat Ceng In adalah muridnya Uyebwee Kyesu. Dan Bu Chiu, sejak umur beberapa tahun, sudah dirawat dan dididik Uyebwee Kyesu itu. Adalah setelah ajah dan ibu Bu Chiu dibokong Tia Chie Sian Leok Hang, baru dia dititipkan pada Poan Leong Tai Hiap, untuk diserahkan pada Ong Wye Yang dan Leok Goan Hoa, untuk dididik lebih jauh. Bu Chiu belajar silat pada Wye Yang sampai kemudian di Provinsi Sucoan, dia bertemu dengan Bu Tim Tojin. Maka itu, mereka berdua sebenarnya seimbang derajatnya. Tapi Siam Min puterinya Bu Chiu adalah muridnya Ceng In. Bu Chiu pun lebih muda 20 tahun daripada Niekow itu. Maka dalam derajat, tetap Bu Chiu yang terlebih muda. Tapi Ceng In indahkan kehormatan kaum merimba persilatan, ia tidak mau merusak aturan, maka itu, ia memanggil Kong Chiu pada Bu Chiu. Ceng In meninggalkan Tantau Wem lebih dahulu daripada Bu Chiu, mengapa ia sekarang ternyata terlambat? Itulah ada sebabnya. Bukan main gusarnya Ceng In waktu ia menerima surat pemeresan dari Biao Hoa Ching In. Ia benci iman itu, yang melupai persahabatan, ia pun jemuh untuk perbuatan rendah orang itu, menculik dan memeras, memeras orang sesama kaum. Sebenarnya ia ingin segera sampai di Lai Chiu, untuk membunuh iman itu. Tapi ia sudah berusia lanyut, ia pun ada satu pendeta, ia bisa mengendalikan diri. Di samping itu ia tahu, sebagai kunsu, penasihat. Kedudukan Biao Hoa'at berimbang dengan kedudukannya Yan Lelem dulu. Dalam ilmu silat, Biao Hoa'at tidak lihai, tetapi dia mengerti ilmu gaib. Maka, untuk bekerja, Ceng In tidak mau sembrono. Demikian, sesampainya ia di Lai Chiu, ia mundok di sebuah kelenteng, dari mana ia mencari tahu dulu halnya ketua angteng kau itu. Tidak demikian dengan Wan Bu Chiu yang lantas langsung menyetron. Benarlah dugaan Ceng In, Biao Hoa'at menggunai ilmunya akan mengurung Bu Chiu. Malah Biao Hoa'at tahu menurut hitungannya S.L. Nia Kou mestinya sudah sampai, tapi pendeta itu belum juga muncul. Karena itu ia lantas mengatur penyengahannya. Ia hanya tidak menyangka, Bu Chiu lah yang masuk perangkap. Ceng In juga benaku hati sekali. Supaya Biao Hoa'at tidak mengenali dia, dia beli kondi palsu, untuk menyamar. Dia kenal baik In Hang Kuan, yang sekarang telah berubah tidak sedikit. Dia menuju ke belakang sebab di depan ada dipasang hian lote ebong. Di sini ia memasuki sebuah pintu kecil tanpa rintangan. Dia kagum bila dia dapat cium bau semerbak dari bunga melati dan anggerek tercampur jadi satu di akhiran. Tidak selajnknya kedua rupa bunga berada di situ. Melati mesti berada di tiang keng dan anggerek di kongki yang juga hawa udara telah berubah menjadi panas. Terang perubahan hawa itu ada perbuatannya Biao Hoa'at. Maju lebih jauh, Ceng In melihat sebuah pintu model bulan dengan tulisan empat huruf, Hang Le Sian Keng, yang berarti tempat dewa. Di situ ada ranggon dengan apinya terang. Dari mana terdengar suara tetabuan. Bercampur suara tertawar yang gembira. Dia lantas menghampirkan kamar, untuk mengintai di jendela. Segera dia mendapatkan satu pemandangan yang menyemukan. Satu imam sedang dikerumuni belasan nona manis, dengan pakaian model kuno, indah dan danannya, centil kelakuannya. Ceng In tak ingin menyaksikan lebih jauh pemandangan buruk itu. Justru ia hendak mengundurkan diri, ia tampak pedang dan sebuah kantong kulit digantung dekat jendela. Ia tahu, itulah pedangnya si imam dan kantong itu mesti memuat surat jimat. Tanpa sanksi lagi, ia mendekati pedang dan kantong itu, untuk segera disambar syukur si imam tidak melihat perbuatannya itu. Kantong itu benar memuat rupahu. Untuk bisa menolongi si amin, Ceng In meninggalkan ranggon tempat pelesiran itu. Sekarang ia tampak satu lonceng besar tinggi sependerian orang. Ia berani mengawasi lonceng itu hingga ia dawatkan tapak kaki. Ia pasang kupingnya di lantai, ia mengetop. Ia dengar suara kosong jadi di situ ada lobang dalam tanah. Karena tidak ada orang di situ, Ceng In menggeser lonceng itu, hingga ia menghadapi mulut sebuah lobang dari mana terlihat cahaja api suam. Ia mengambil selembarhu ia tempelkan di rambutnya, lalu ia turun de-undakan tangga. Beberapa kacung menanti di dalam lobang itu tapi mereka tidak melihat Ceng In. Teranglah itu ada khasiat nyahu itu. Bertindak lebih jauh, Ceng In lantas dipegat enam perwira tunggi besar dengan kampak di tangan mereka. Masing. Pakaian mereka pun bersinar kuning emas. Mereka burden dan sebagai panglima perang zaman dulu. Ceng In membaca mantora sampai enam perwira ilu lenyap sendirinya. Tapi pendek Tami segera mendengar suara, katanya, Taisu, silakan kembali. Aku menerima tipahnya Ceng In untuk melarang orang masuk kemari. Ceng In maju terus, lagi ia merasa ada orang menolak lubuhnya. Ia tahu ia lagi berhadapan dengan malaikat liokteng liokah, bahwa kali ini, surat jimatnya tidak berlaku. Terpaksa ia pulang. Dua malam Ceng In berpikir keras, masih ia belum mendapatkan akal. Tapi ia penasaran maka hari itu, ia datang siang. Ia pakai jimat, untuk mengumpetkan dir meja. Kebetulan ia melihat Wan Bu Chiu bagaimana ia ini dikurung. Maka ia menunggu sampai malam, baharu ia menoyongi orang Si Wan itu. Demikian dia di rumah makan Ceng In menuturkan hainya. Setelah mana, Bu Chiu juga menceritakan tentang dirinya, sejak meninggalkan Gergo Tai sampai di Inlam dan bertemu sama Bu Tim To Jin, yang menerima ia sebagai murid, sampai ia mengetahui hal gadisnya tertawan, maka ia lantas berangkat untuk menolonginya. Setelah bercerita, Bu Chiu melihat si Niekou sangat berduka. Apakah Su Tai tidak tahu salah satu suhulia hai, yang bisa pecahkan ilmu gaibnya imam itu? Akhirnya ia tanya. Pertanyaan ini menyadarkan Ceng In. Kau benar, Kong Chu katanya. Guruku, Uye Bwee Kiesu, pernah tinggalkan dua buah kitab Tian Si Ye, untuk disampaikan pada satu orang. Maka asal orang itu dapat ditian, pasti kita dapat menolongi putrimu. Siapa dia itu? Su Tai Bu Chiu tanya, bernapsu. Sekarang ini tempo kita sangat mendesak, sahut Ceng. In, mari kita berangkat ke Kuhan GWA, untuk mencari dia. Di tengah perjalanan nanti aku berikan keterangan padamu. Lantas mereka berangkat. Kali ini mereka mengaku sebagai ibu dan anak. Dari Lai Chiu, mereka naik perahu. Angin timur selatan menyeberangkan mereka ke selatan Puthe, sampai di Liao Teng. Di sini baharu Ceng In memberi keterangannya pada Bu Chiu tentang hal ihwalnya sendiri, mula ia belajar pada Uye Bwee Kiesu, sampai ia membunuh Tian Kim Kong. Bahwa gurunya telah menyerahkan padanya dua kitab rahasia Tian Si Ye. Kitab itu tidak diserahkan pada Ceng In, Liao Go A Ho A atau Yan I A Lem sebab guru itu tahu, mereka ini tidak mempunyakan kesanggupan memiliki buku itu, yang memuat pelbagai ilmu perang dan ilmu alam gaib. Pesannya Uye Bwee Kiesu adalah, setelah nanti ia menutup mata, kitab yang satu mesti dipendam di gunung Huyong Chiang di Ho A Kuan, Kui Ye Tang Ia telah meramalkan, seratus tahun kemudian, kitab ini akan terjatuh ke dalam tangannya satu raja reblis pengacau dunia, yang akan membuat kerajaan Bo An menjadi kalut sekali, terbagi empat, terpecah lima, dan kitab yang kedua mesti disampaikan pada seorang dekuhan GWA. Orang mana bisa menculik Kaisar Bo An serta berulang kali bisa menolongi tak sedikit jiwa manusia. Ketika Chengin tanya gurunya siapa adanya itu orang dek Wangwa, yang mesti dicari, Uye Bwee Kiesu kata, kau ingat saja, lagi tiga tahun, dua hari setelah hari Raja Tiong Chiu, di jalan Sintek Tzu di Jiat HOO kau akan melihat sembilan buah kereta persakitan. Dengan menggunai kepandaianmu kau mesti menolongi mereka, lalu pada satu di antaranya, yang pernah belajar di Hian Li, kau berikan kitab ini. Berdasarkan jasa baik ini nanti, selang beberapa puluh tahun, orang itu akan menolongi kau dalam kesukaranmu. Chengin melakukan pesan gurunya itu. Sehabis gurunya wafat, ia berangkat ke Kuiyatang, untuk pendam kitab yang satu di gunung Huyong Chiang. Setelah itu, ia merantau, hingga ia mengangkat namanya. Lalu tiga tahun kemudian, ia pergi ke Kuhan GWA. Di jalan Sintek, Jiat HOO, Jhol, ia menunggui orang yang ia mesti menolongi. Itulah masanya Heksan Pekun, delapan jago dari Heksan, memerontak terhadap pemerintah Boan Cheng. Rahasia mereka bocor, ketahuan oleh Congpeng Antatli Congpeng ini lantas kirim sebawahannya, hara Chiang Sijie Ho Utat pergi ke Kliule, Korea, minta supaya pihak Kho Le'e memegat jalan mundur kaum pemberontak itu. Setelah mana, ia mengatur de jebakan, hingga Heksan Pekun kena dipukul hancur. Jumlah mereka terdiri dari beberapa ribu jiwa. Tian Tai Khoai Hiapong In Leong ada sahabat Heksan Pekun, dia turut dalam pemberontakan itu, dialah yang membawa pasukan belakang, dia dapat melabrak tentara. Boan tapi kemudian, karena kalah besar jumlah, dia kewalahan. Maka ia mengajak Heksan Pekun mundur. Mereka mundur ke wilajah Korea. Satu pasukan demi satu pasukan melintas mundur. Paling belakang, Ong In Leong bersembilan dengan Heksan Pekun jalan sambil naik kuda mereka. Mereka masuk dalam lembah sesudah cuaca gelap. Mendadak berbunyi tanda nyaring, lantas kuda mereka terjirat dadung kalakan, lalu menyambar puluhan guaotan. Dari dalam rimba pun datang serangan nanah. Maka siapa tidak terpanah, dia mesti terjirat kaki kudanya, atau orangnya ke jeblos dalam lubang perangkap. Sembilan orang kosan itu terbekuk semua, tak peduli mereka gagah, bersama mereka ada sejumlah sebawahannya. Tentara Korea menyebloskan orang tawanannya ke dalam kerangkeng, lantas mereka digiring kepada pasukan Boan untuk diserahkan. Atalah waktu itu Cheng In telah berjaga. Pendeta ini bingung juga, sebab tentara pengiring berjumlah besar. Selagi ia mengawasi ke arah rombongan tentara itu, ia melihat satu pengemis pengkor asyik mendorong sebuah kereta memasuki mulut lembah. Kereta itu diberhentikan tepat di bagian jalan yang sempit. Segera Cheng In tampak matu bersinar dari si pengemis, ia menduga orang bukan orang sembarang. Ketika itu, barisan pengiring tawanan lagi mendatangi, beberapa penunggang kuda jalan di depan, lalu barisan pengiring, yang berbaris dua. Sembilan kereta kerangkeng diiring barisan serdadu bertumbak panjang. Di belakang, mereka itu, ada lagi barisan anak panah, yang dikepalai dua perwira. Melihat datangnya barisan serdadu, si pengemis menyalankan pula keretanya. Bisa dimengerti kalau ia jalan dengan pelahan sekali, sebab sudah pengkor, ia deh juga mesti menolak kereta. Minggir bentak salah seorang perwira. Pengemis itu diam saja, ia seperti tidak mendengar bentakan. Malah selagi barisan datang semakin dekat, ia menahan keretanya dan naik ke atasnya, untuk numprah membetulkan sepatu. Kurang ajar bentak si perwira, sambil mengajunkan cambuknya. Tapi si pengemis berguling turun dari keretanya, meloloskan diri dari cambukan. Beberapa opsir menyadih gusar, mereka maju untuk menghajar pula. Si pengkor berkelit, sambil terloncatan, gerakannya lebih cepat daripada kuda. Sia-sia ia dikejar sampai 10 tumbak lebih, sehingga barisan serdadu tertinggal di belakang. Pasukan pengiring itu juga sudah lantas berhenti. Selagi dia dikejar, pengemis itu berhenti berlari, dia menoleh, lantas tidak menyembihkan, akan mengejek opsir itu. Begitu ia didekati, selagi kuda loncat, ia menggulingkan tubuh, lewat di kolong kaki kuda. Setelah mana, ia kembali ke keretanya untuk didorong pula ke arah barisan serdadu. Beberapa puluh serdadu terdepan menyadih pusar, mereka pun maju, akan menghajar pengemis ini, tapi justru mereka datang dekat kereta, mendadakan kereta itu meledak. Kiranya kereta itu berisi bahan peledak. Kira-kira lima puluh serdadu terbinasa dalam sekejap. Beberapa opsir, yang tadi mengejar, menyadih kaget. Mereka lantas putar balik kuda mereka. Si pengemis tidak berhenti sampai di situ. Ia cabut sebuah pohon cemara di samping jalan, untuk digunai sebagai toja, akan menyapui Ain serdadu. Di pihak lain, barisan yang mengiring kereta lantas maju, guna bantu mengepung. Cheng Ing melihat ketikanya. Ia loncat turun, sambil menghunus pedangnya, ia lari ke kereta kerangkeng. Sebentar saja, ia telah membabat putus rantai pintu kerangkeng. Di situ ada tiat Kim Kong Tan Seng dan Hek Song Sin Linggo dari Heksan Pancun. Mereka ini menghajarkan rantai borgolan pada kereta, hingga putus. Bila mereka melihat pasukan di belakang lagi mendatangi, mereka menyumput kampak musuh, buat dipakai menyambut. Cheng Nen bekerja terus mendobrak satu demi satu kerangkeng persakitan, hingga setiap persakitannya, jaitu lagi enam anggauta Heksan Pancun dan Ong Ing Lyong bebas dari bahagia. Seperti Tan Seng dan Linggo, mereka ini juga menyambar senyata untuk membantui dua saudara mereka itu melabrak tentara negeri. Empat perwira yang bantu mengantar rombongan persakitan adalah pahlawan dan istana Jiyat H.O.O. Heng Kiong, jaitu istana Kaisar di Jiyat O.O. Mereka repot melajani si pengemis pengkor seorang, maka mereka kaget bukan main menyaksikan juga si Nye Kow yang tidak dikenal, sedang mendobrak kerangkeng dan membebaskan setiap persakitan. Dalam keadaan hebat seperti itu dua pahlawan rubuh terbinasa maka dua yang lain, terpaksa angkat langkah seribu. Si pengemis tidak mengejarnya. Heksan Pancun dan Ong Ing Lyong telah berhasil menumpah semua serdadu pengiring, lalu mereka menghampirkan si Nye Kow, yang lagi menyusuti pedangnya yang berlepotan darah. Si pengemis pengkor pun turut menghampirkan. Kapan Ong Ing Lyong mengenali pengemis itu, ia memberi hormat sambil memanggil, suhu sebab si pengemis bukan lain daripada Ong Liak, yang menyamar. Sembilan jago itu tidak kenal Cheng In tapi mereka menghanyuk hormat mereka sambil mengaturkan terima kasih serta sekalian menanya si dan nama atau gelaran penoyongnya itu. Cheng In memperkenalkan diri sambil memberitahukan kedatangannya itu atas titah surunya Uyebwee Kiesu. Semua orang berlerima kasih dan kagum. Mereka memang pernah mendengar nama Nye Kow ini. Baharu hari ini mereka dapat melihat orangnya serta bisa belajar kenal juga dengannya. Cheng In mengajak semua orang itu menyingkir, karena tempat itu bukan tempat pasang ngomong. Dia khawatir nanti AU abala bantuan musuh yang datang. Benar kata Ong Ing Lyong beramai setelah mana, mereka merampas kode untuk dipakai kabur ke utara. Tetapi di tengah jalan, mereka berpisahan. Heksan Pechun pergi pada Kim Tuso Anie Bengeng untuk menumpang dan Ong Lyak mengajak Ong Ing Lyong pulang ke Tian Tsai. Tiang Pechsan Cheng In turut guru dan murid itu, karena ia harus menyelesaikan tugasnya menyampaikan kitab gurunya. Baharu beberapa hari berdiam di alas gunung, Cheng In lantas mengelahul sifatnya Ong Lyak dan Ong Ing Lyong. Maka pada suatu malam di tepi danau Tian Tsai, selagi rembulan memancarkan cahajanya yang indah ke muka telaga, ia mengutarakan maksud kedatangannya yang sebenarnya guna menyerahkan kitab. Karena ini, di tepi danau juga, Ing Lyong memasang hiu. Cheng In mengeluarkan kitabnya Uyebwee Kiesu, yang dibungkus dengan sutera kuning. Di halaman pertama terlihat pesannya Uyebwee, yang berbunyi, orang yang menerima kitab ini mesti bersumpah kepada Tian, bahwa dia tidak akan tersesat dan melakukan perbuatan yang tidak lajak. Sebaliknya, dia harus menolong sesama manusia dan melenyapkan bencana bagi rakjat. Ong Ing Lyong memberikan sumpahnya. Sesudah mana baharulah Cheng In menyerahkan kitab itu. Ia memberi hormat pada Niyakowini, sambil mengaturkan terima kasihnya. Di lain harinya, Cheng In berpamitan. Ong Ing Lyong lantas mejakinkan kitab itu, sampai Ong Liak menutup mata. Ing Lyong lantas menampakkan diri sebagai Tian Tai Koai Hiap, orang aneh dari Tian Tai. Karena lihainya, ia sangat dihormati. Demikian Cheng Nen Elo Onie menuturkan buciu perihal Tian Tai Koai Hiap atau Ong Ing Lyong. Selama mana, mereka sudah sampai di Engkau, wilajah Kwan Tiong. Di sini mereka mendarat untuk menyewa kuda, guna melanyutkan perjalanan mereka ke Tian Tai. Mereka kecewa, tidak dapat mencari Ong Ing Lyong. In Lyong sudah pindah ke gunung Yakeksan di Hak Lyong Kang untuk menyingkir dari Suinteng. Maka Cheng In mengajak buciu terus ke utara, sampai kebetulan sekali mereka bertemu sama Linggo Jagotua yang menjadi salah satu dari Heksan Pancun. Kebetulan sekali, karena Linggo mencurigai Cheng In, yang ia ingat samar sebagai penolongnya. Mereka jadi dapat berbicara. Setelah mana, Jagong Heksan itu mengajak pendekta ini dan buciu ke kamar rahasianya, untuk ia memperkenalkan dirinya. Tentu saja, Cheng In menjadi sangat girang. Setelah berbicara tentang Beng Siye Semeng, Linggo menambahkan, Bahkan, aku kira dua saudara Ong berada pada persaudaran Beng itu. Mengapa suhu tidak mau pergi dulu pada Beng Siye Semeng dan dari sana baharu ke Yakeksan jaraknya sudah dekat untuk pergi ke pasang gerahan mereka. Cheng In menyetujui usul itu, maka ia mengajak buciu pergi malam-malam ke pasang gerahan bertiga saudara itu, Hingga mereka dapat menemui dua saudara Ong. Begitu pula Uye Bin Khoai Kek Cong Liu dan Tiao Yang Hulto Oang Seng Tong. X VIII. Setelah berduduk, Cheng In lantas menceritakan hal lenyapnya Siamin. Bagaimana sia-sia saja Wan Buciu meni coba menolongnya. Bahwa ia pun tidak berdajah karena Biao Hoa Cinyin menggunakan ilmu gaib. Maka itu, ia jadi teringat pada Tiantai Khoai Hiap, pertolongan siapa hendak dimintanya. Maksud pendeta ini sama dengan niat Beng Siye Semeng, jalah untuk meminta bantuannya Tiantai Khoai Hiap hanya bedanya ialah sifat bantuan, yang satu guna mencari neraka dunia dari Suinteng, yang lain untuk menolongi Siamin. Semua orang murka mendengar terculiknya si Nona. Malah Chong Beng murka berbareng kaget, sebab orang hendak perasku malam mustikanya, hingga ia menghunus pedang seraja menepuk meja. Imam Siluman, tidak dapat aku menerima paksaanmu ini dia berteriak. Aku tak nanti membiarkan tempat harta rahasia Cheng Liong Wee jatuh di tanganmu. Kata bersemangat ini membuat orang kagum. Tapi Bu Chiu sendiri dia merasa pasti, pemuda ini dan Siamin mestinya sudah berjodoh untuk hidup bersama. Maka legalah hatinya. Cuma Beng Siang yang duduk di ujung, berdiam saja. Melihat sikap si Nona itu, Sentong lantas tanya, Sem, Chiu tentu mempunyai dajah yang baik. Mengapa kau diam saja Cheng Nen Sutai bukan orang lain? Tidak ada halangannya untuk Chiu mengutarakan segala apa. Cheng Nen dan Bu Chiu segera menoleh akan memandang si Nona cantik, gagah dan jelita itu, dengan sepasang matanya yang celih sekali. Oni Ye Toohut Cheng In lantas memuji seraja ia menangkapkan kedua tangannya. Muridku terjatuh dalam tangan orang jahat, Pini Ye Mohon Sem Chiu Chiu suka dajakan untuk menolong dia. Beng Siang lekas berbangkit, untuk membalas hormat. Aku seorang perempuan, apa taunya aku? katanya. Chiu Ye telah terlalu memuji aku. Mengenai Wan Siu Chiu Chiu aku menganggap, perlu dia lekas ditolongi, karena dia sudah terculik lama. Kalau kita pergi dulu ke Yakeksan, kita menambah memperlambat waktu. Sem Chiu Chiu benar, Bu Chiu hilang. Tetapi soal ada sulit sekali. Bukannya aku omong besar, jikalau hanya kepandaian silat yang dibutuhkan, aku bersama Cheng Nen Sutai saja sudah cukup. Tapi Biao Hoa Cingin pandai ilmu gaib. Maka itu kami menyadih ingat kepada Tian Tai Ko Ai Hiap, yang pernah menerima kitab Tian Sle, mungkin dia dapat membantu kita. Mendengar itu, Beng Siang tunduk, ia berpikir. Sebenarnya kita kaum merimba persilatan, kita semua. Utamakan hanya ilmu silat, kata dia kemudian. Bangsa. Kita tidak mengenal segala ilmu gaib, Maka kalau kita juri terhadap ilmu itu, apakah orang tidak akan tertawakan kita? Menurut aku, tidak usah kita membuat pusing Tian. Tai Ko Ai Hiap. Kita sendiri dapat memunahkan ilmu gaib itu. Laganya dengan tindakan kita ini kita jadi bisa mencegah segolongan orang sesat berani menggunakan pula ilmu gaib itu. Pikiran ini dapat persetujuan umum, hanya mereka belum tahu, si Nona hendak bertindak bagaimana. Maka semua metu ditujukan kepada Ceo Chu ini, kepala gunung, yang ketiga Cheng In juga menganggap si Nona ada satu Nona luar biasa. Lantas pendepak itu, begitu pun bucu, menanyakan dajah apa yang si Nona punyai. Silakan duduk, jiewe kata Beng Siang yang melihat dua tetamunya berbangkit. Barusan Ong Kong Chu bilang hendak pergi ke Soatang untuk mencari kau cu dari angteng kau, itulah karang tepat, kata si Nona. Urusan ini tidak dapat dilawan dengan menuruti hawa amarah. Di mana buge-es saja tidak bisa diandalkan untuk melawan ilmu gaib. Apa kepergian dengan begitu saja, tidak berarti mengantarkan kambing kepada harimau. Semua orang berdiam, tidak terkecuali Chong Beng, yang menyesal sudah terburu napsu mengeluarkan katanya tadi. Ia percaya Siang Kiam Hang mesti mempunyai dajah, lantas ia menyurah kepada si Nona. Sem Teo Chu, katanya, harap memaafkan untuk kesembronoan ku tadi. Cee Chu tentu mempunyai dajah yang sempurna, tolong kau menolongin Onawan. Budimu itu tidak nanti aku melupakan. Siang Kiam Hang bersenyum. Ia puas, pemuda itu bisa merendahkan diri. Lo O Ciam Pue, ia berkata pada Ceng In, aku ada mempunyai saran untuk coba menolongin Onawan. Hanya soal berhasilnya atau tidak, kita lihat saja nanti. Terutama untuk membasmi kaum Ang Teng Kau itu, itulah bergantung kepada Lo O Ciam Pue sendiri. Aku pun bekas Ang Gauta kaum itu, maka aku tahu, di dalam kalangan mereka tak sedikit orang yang sadar, berkata Ceng In. Lagi pula bukanlah jalan yang tepat untuk memusuhkan mereka semua, selagi sekarang mereka sudah tersebar luas sekali. Memusuhkan mereka semua berarti menanam bencana untuk di belakang hari. Sikapku sekarang adalah menolongi saja Ceng In, sebab sebagai seorang yang telah mensucikan diri, tidak ingin aku mengundang ancaman bencana. Benar sekali apa yang Lo O Ciam Pue katakan, kata dia. Untuk menyalankan dajaku ini, aku minta kedua Ong Kong Chu serta Wan Sian Seng berangkat lebih jahulu, lalu dua hari kemudian, Lo O Ciam Pue pergi menyusul. Tindakan ini untuk mencegah Biao Hoa Cien In bersiap sedia. Sekarang aku lagi memikirkan satu orang, yang bisa pergi bersama nanti, maka malam itu, mereka semua beristirahat. Kecuali Chong Beng, yang satu malaman terus tidak bisa tidur sekejap Jun. Di depan matanya selalu terbayang Siam Min sedang bersengsara. Besoknya, Beng Siang bangun pagi sekali, terus ia mengiring orang ke Kim Chiu akan mencari orang yang ia nuturkan. Siapa sebenarnya bukan orang Kang Ong Kesohor, hanya seorang Kang Ong biasa saja yang biasa. Hidup dengan mengandali kepandaian mulutnya saja, namanya Heng Siang. Dia itu tidak dipanggil datang, hanya disuruh menantikan mereka di Kim Chiu. Pada waktu tengah hari, Tok Kak Leong Beng Kong mengadakan perjamuan untuk memberi selamat jalan pada semua sahabatnya. Beng Siang menuturkan rencananya, sesudah satu am menyuruh semua pelajannya pergi. Ang Seng Tong dan Chong Liu adalah orang cerdas, dengan lantas mereka memuji rencana nona ini. Sehabis mengeringkan beberapa cangkir, Beng Siang mengeluarkan barang yang ia telah siapkan dan menyerahkan itu pada Chong Beng. Buat si orang Si Ong ini simpan dalam kantongnya. Sebentar kemudian, semua orang telah pergi keluar pasang gerahan di mana sudah disiapkan kode untuk mereka. Masih Beng Siang membekalkan sepucuk surat pada Chong Beng, pada siapa ia pesan, untuk di Kim Chiu nanti menggabungkan diri dengan Peng Siang. Cheng Nen Elo Onye juga memberikan Chong Beng peta dari Kuilin Hang Kuan berikut alat rahasianya. Seperti lobang jebakan dan lainnya, supaya anak muda ini bisa berlaku waspada. Demikian bertiga Chong Beng, Chong Beng dan Wan Bu Chiu berangkat. Sementara itu Biao Hoa Cinyin sibuk karena Bu Chiu telah lenyap. Segera ia dapat mengetahui pula surat jimatnya pun, telah lenyap. Baharu hatinya lega juga. Apabila ia dapat kenyataan, Siam Min tidak lenyap bersama tak tahu bahwa ia telah didatangi orang pandai. Wan Siam Min telah dikurung di dayam kamar dalam tanah, yang lubangnya berada di sebawah perapian teng yang besar. Ia tetap masih di bawah nengaruh surat jimat hingga ia tak sadar akan berinya. Untuk makan minumnya empat kacung diwajibkan medajaninya. Untuk penyagaan Biao Hoa Ad pakai tenaganya malaikat loateng liukah. Sekalipun si kacung buat bisa masuk ke dalam kamar, mesti membakar surat jimat dahulu. Aku kira bocah si ong itu akan segera datang kemari kata Biao Hoa Ad pada tiang hoa Ad sehabisnya mereka melihat Siam Min. Bu Chiu telah datang, ia sekarang ienyap, pasti dia pergi ke Ngotai akan mencari dua saudara ong itu, guna minta kemala, untuk dipakai menebus. Jangan terlalu gembira, suhu, kata tiang hoa Ad mereka punya orang berilmu juga. Lihat saja bagaimana mereka telah bisa menjurl surat jimat. Kalau mereka datang pula, mungkin bukannya untuk menebus. Jari juga Biao Hoa Ad tetapi, di depan muridnya itu ia tidak mau perlihatkan kelemahan hatinya itu, maka ia tertawa. Mereka cuma pandai bersilat, apa mereka bisa buat menghendapi ilmu gaibku katanya tidak nanti mereka bisa lolos. Setelah itu, ketua Angtengkawini pergi pula pelesiran dengan sekalian siankowatau dewinya. Sejak itu, setengah bulan telah lewat dengan tenang. Kuilinhangkoan itu adalah satu kuil tua sebab didirikampeja sejak Ahalasong. Nama asalnya huiinkkoan, banaru belakangan diganti menyediinhangkoan. Letaknya di atas puncak huiinhang di bukit huiin nlm di layak Cetocutara, soatang bukit itu berada dalam daerah Leiciu, menghadapkan Laut Timur. Macamnya mirip sebuah kursi. Kata ahli bumi, bukit itu bisa ngeluarkan suatu raja, maka Song telah mendirikan kuil itu suatu kiasan untuk mencegah keluarnya raja. Itu di bawah bukit pun telah dibangun satu kuil lain dengan nama serupa, guna memudahkan orang yang berziarah. Karena ini kedua kuil itu disebut si koan dan he e koan jaitu, kuil atas dan bawah. Dalam masa hidupnya te e hoan ketua pertama dari ang tengkau, dia berhubungan dengan beberapa ahli silat tonglong kun dari soatang. Waktu salah satu imam telah memilih hang koan sebagai markas besar, yang mana berjalan sampai pada biau hoa cingin. Dan baharulah memakai nama inghang koan. Di situ di puja pek, cowesu, dan patung yang lama, giok ceng cin kun, ditaruh di kuil bawah. Selama kira-kira dua tahun kuil itu telah ditambah di sana sini hingga menjadi lebih luas dan megah. Sebaliknya kuil bawah telah disiasiakan. Sebab mendakinya sukar, cuma orang tengkau yang bisa mendatangi atas itu. Di kuil bawah, cuma dua pendopo depan dan belakang, yang masih utuh patcoknya giok ceng cin kun dirawat oleh dua imam. Kuil bawah ini sudah tidak ada penduduk yang datangi lagi. Dua malam itu yit coan dan pengcoan namanya. Pada suatu malam, sebab pelita di depan patung telah habis. Metinyaknya mereka pergi keluar untuk mencari halangi pohon, guna menyalakan api. Waktu mereka kembali dan melihat patung, mereka kaget tidak terkira. Hingga mereka menyangka matum eka kabur. Mereka mengangkat tinggi obor cabang pohon itu, untuk dipakai menyuluhinya. Ternyata patung giok ceng cin kun seperti telah berganti rupa. Rambutnya yang digulung telah dipakaikan tusuk kondekumala. Wajahnya bercah aja dan jubahnya bersulamkan benang emas. Peng, kau lihat, aneh tidak kata rit coan. Apakah cin kun telah hian leng, hlan leng memperlihatkan keangkeran. Pengcoan meraba-raba jubah mentereng itu. Sudah belasan tahun, belum pernah cin kun memperlihatkan kenyataan apa katanya. Mungkin ini karena perbuatan cowosu ya. Pengcoan itulah panggilan tiba, maka si imam kaget tak terkira. Ia cuma mendengar suara dari arah patung. Icoan. Pengcoan kamu berlutut kembali terdengar suara itu. Kamu dengar perkataan penyin. Kembali kedua imam terkejut, tetapi mereka mengawasi. Mereka seperti melihat cin kun manggut. Dengan kesusu, mereka lantas bertekuk lutut. Kamu berdua dengar, demikian suara itu pula. Aku giyok ceng biye biaw tutek cin kun. Biaw hoa cin kun telah meniadakan aku, maka sekarang aku datang pula. Pergi kamu mengumumkan kepada mereka yang tadinya memuja aku, supaya mereka datang padaku. Aku hendak berbicara dengan mereka itu. Aku tahu, kamu berdua sangat bersengsara, maka sekarang pergi ke belakang, di pohon bambu, di sana ada sebungkus perak hancur. Kamu boleh ambil dan pakai sesu kamu. Dua imam itu tidak berani mengangkat kepala. Tiba pendopo menyadi gelap, lantas ada api menghembus ke atas. Walaupun mereka kaget, kedua imam toh menyalakan obor mereka. Lantas mereka menyadi haran. Patung mentereng dari giyok ceng cin kun telah pergi entah kemana yang ada hanya patung lama yang sudah rusak dan buruk. Sute, benar cin kun hian leng, kata it coan. Kita memang sangat sengsara, mari kita pergi ke belakang, akan melihat wang yang disebutkan itu, benar ada atau tidak. Pengcoan menurut, ia membawa obornya. Berdua mereka pergi ke pohon bambu di belakang kuil. Untuk kegirangan mereka, mereka mendapatkan bungkusan perak bancur yang disebutkan. Maka tebalah kepercajaan mereka. Besoknya mereka pergi membuat pengumuman sebagaimana dititahkan cin kun. Dalam tempo pendek, warta lantas tersiar luas. Baharu setengah hari, sudah beberapa ratus orang yang datang ke kuil bawah, untuk menyaksalkan giyok ceng cin kun memperlihatkan diri. It coan dan pengcoan membuka pintu kuil. Mereka mengajak semua orang pergi ke pendopong. Mereka menyalakan pelita, untuk disorotkan tinggi. Mereka jadi sangat kagum menampak patung indah seperti kemarinnya. Maka tidaklah heran kalau semua penduduk juga heran dan kagum seperti mereka berdua. Beberapa orang, yang tadinya menyaksikan it coan dan pengcoan, batal menuduh mereka berdua berbuat curang. Setelah mereka memperhatikan jubahnya cin kun, yang berharga sedikitnya seratus tel. Sebab penyaga kuil itu niscaja tidak mampu membeli itu, andai kata keduanya berniat mengelabui orang banyak. Selagi orang terkagum-kagum itu, tiba terdengar suara tetabuan, yang datangnya seperti dari tengah udara, makin lama, suaranya makin tegas, hingga datangnya seperti dari wungan kuil. Semua arung dongak, akan tetapi mereka tidak melihat sesuatu apa. Di saat seperti itu, semua orang niscaja bisa melibat segala apa dengan nyata. Segera juga mereka mendengar suara, seperti suara burung. Disusui dengan katanya satu wanita tua, cin kun datang dengan menunggang burung hong. Bolu merhenti suara si orang tua itu, dari sin ham pun terdengar suara, hingga semua orang lantas pada berlutut. Suara dari sin ham itu mengatakan bagus kamu telah datang hari ini Pinto O turun ke bumi ini untuk menitahkan kamu memberi tau pada Biao Hoat Kau Chu, mengapa dia telah mengurung kuilin hang kuan serta menitahkan malaikat Liu Teng Liu Kah menyaganya sampai pelian. Chow Su sendiri tak dapat memasuki kuil itu. Kasih tau bahwa sebentar malam Pinto O hendak mengajak dia pergi ke Giyok Ceng Kiong, atau nanti ancaman bencana datang padanya setelah itu, nusap putih menghembus dari dalam pendopong. Lalu terdengar pula suara burung yang aneh tadi, disusul sama suara ulabuan, yang lenyap lahan. Tandanya CLN kun telah pergi. Baharu sesudah itu, orang berani berbangkit dan mengangkat kepala mereka. Di antara orang banyak itu ada muridenya Biao Hoat Cengin mereka ini lalu diajak It Chowan dan Peng Chowan pergi ke kuil atas untuk menemui Biao Hoat. Imam mana sudah lantas duduk di kursi kebesarannya di dalam pendopo, Tiang Hoat dan Lan Bin mendarm pinginya di kiri dan kanan kemudian ia pimpin semua pengikutnya menyalankan kehormatan kepada Pek, Lian Chow Su dan Ang Teng, Pelita Merah. Selesai upacara, It Chowan dan Peng Chowan menuturkan apa yang telah terjadi di kuil bawah tadi. Keterangan mereka dikuatkan oleh sekalian pengikut. Biao Hoat heran cuma beberapa murid yang mengetahui ia menggunai lemunya mengurung kuil itu ia tidak dapat curigai It Chowan dan Peng Chowan. Karenanya ia mau percaya benar Giyok Chowk Chin Kun, yang tidak senang, sudah memperlihatkan diri. Biarlah aku lihat sebentar malam, akhirnya ia berpikir. Terus ia menyuruh Tiang Hoat dan Lan Bin mengajak It Chowan dan Peng Chowan pergi menyelidiki ke kuil bawah. Sudah lama Tiang Hoat dan Lan Bin tidak pernah menengok kawiin koan bawah. Sesampainya mereka dikuil itu, benar mereka tampak patung Chin Kun sudah serba. Baru Tiang Hoat berpeng alaman, ia menyalankan kehormatan, terus ia menyeluhi, dengan dinyalakan terang, hingga ia mendapatkan jubah yang mahal. Patung, tetap patung yang lama yang lain tidak ada yang mencurigai. Maka ia mengajak Lan Bin pulang, memberikan laporan kepada ketua mereka. Dalam herannya, malam itu Biarlah Hoat pergi ke kuil bawah dengan mengajak beberapa muridnya. Ia naik joli dengan Imam Chil, mengiringi padanya. Di luar kuil telah berkumpul ratusan pengikutnya yang memberi hormat sambil belutut kepada Raja Agama itu. Biarlah Hoat bertindak masuk ke dalam kuil, dengan jalan di atas permadan yang telah disiapkan oleh kacu LGN-nya. Ia disain bet oleh Hit Chouan dan Peng Chouan. Mereka terus memberitahukan, katanya, Chou Suya, barusan Chin Kun bicara pula, memberitahukan cuma Chou Suya sendiri yang diperkenankan masuk ke pendopo besar, yang lain harus berdiri menantikan di luar. Biarlah Hoat Manggut, terus ia memandang patung Chin Kun. Ia mendapatkan patung itu mentereng sekali, ia menghampirkan, menyayankan kehormatan dengan Pai Kui sembilan kali. Kemudian ia mendekati patung, akan melihat kesekeilingnya. Benar ia tidak tampak sesuatu yang mencurigakan. Maka akhirnya, ia berlutut pula kail ini untuk berkata. Chin Kun, Teo Chu Blau Hoat telah datang memenuni panggilan. Teo Chu Mohon dipimpin keluar dari jalan sesat. Dua kali Biarlah Hoat mengucap demikian. Ia merasa mendengar ujung bajunya Chin Kun bergerak. Lalu ia dengar pula suara dengan tegas, Biarlah Hoat, Punco, adalah Giyok Cheng Chinyin. Kau ada kau cu, tahukah kau bahwa kau telah melanggar undangi langit? Biarlah Hoat dengar, suara datang dari atas, tetapi sewaktu ia hendak mengangkat kepala, tiba ia merasai kebutan tangan baju Chin Kun. Disusul dengan bentakannya, jangan angkat kepala. Khawatir juga Biarlah Hoat, hingga ia mendekam terus. Chin Kun, apakah perlanggaran Teo Chu? Teo Chu minta, supaya diberi penyelasan, kata dia, yang kaget dan heran. Biarlah Hoat, kau masih berpura bodoh bentak Chin Kun. Kau telah memujuki nona-nona baik dan kau mengajik pelesiran di dalam kamar rahasiamu. Itulah perbuatan busuk. Kau pun telah menggunai ilmumu menutup kuil atas hingga pelian cowisu tak dapat masuk. Malaikat geledek bakal hukum padamu, tapi kau rupanya masih tidur nyenyak dan mimpi. Imam ini mengeluarkan keringat dingin. Ja, Teo Chu bersalah, ia mengaku. Teo Chu mohon Chin Kun menolongnya. Biarlah Hoat, aku pun tak dapat menolong kau. Terserah kepada cowikumu sendiri. Sekarang tutup matamu, nanti aku bawa kau ke panggung Lian Hoatai, untuk mendengarkan putusan, Lian Hoatai sama dengan panggung bunga teratai. Pelita lantas saja padam, pendopo jadi gelap petang. Biarlah Hoat, jauhkan ke buku matamu Chin Kun berkata pula nanti kau jatuh dari atas langit, tubuhmu akan hanijur lebur. Lantas Biarlah Hoat merasakan tepukan pelahan pada embun-embunannya ia juga mendengar suara angin berkesiuran keras. Ia merasa seperti lagi terbang di dalam mega tidak beranita membuka matanya, sampai ia merasakan telah menginyak bumi pula. Apakah benar rohku keluar dari tubuh kasarku ia menduga. Selagi ia berpir, ia dapat dengar dua orang sedang berbicara. Satu di antaranya suara Giyok Cheng Chin Kun tadi apakah Chow Wisuya ada tolong Stantong berdua mengabarkan kedatanganku. Chow Wisuya ada di dalam. Silakan Sian Ong turut kami, jawab salah satu Tong Chu Kal Jung Dewa. Biarlah Hoat lantas mendengar suara kampret, suara menyangan, suara air mengeri cik, suara daun-daun bambu tertiup angin. Lalu dari kejauhan terdengar suara seorang tua, sahabat Kok Cheng, apakah kau membawa Biarlah Hoat? Ja Sian Ong, aku telah membawanya. Chin Kun menjawab silakan Sian Ong berikan putusanmu. Bagaikan orang terkena ilmu sihir, Biarlah Hoat cuma bisa mendengarkan. Tetap ia tidak berani membuka mata. Ia seperti di antara sadar dan tak sadar. Ia lantas mendengar pula suara si orang tua. Karena kau memohonkannya ampun, sahabat Giyok Cheng. Pergilah kau bawa ia kembali ke dunia. Tapi kau mesti terlebih dahulu menyuruh dia memunahkan ilmunya menutup kuil. Supaya dia sadar dan mengubah kelakuannya. Dengan care itu baharulah ia dapat bebas benar dari dosanya. Segera Biarlah Hoat mendengar suara angin seperti tadi sewaktu ia dibawa pergi. Nah, Biarlah Hoat, kau telah kembali ke dunia Chin Kun berkata. Apakah kau masih ingat pembicaraan yang kau dengar barusan? Biarlah Hoat berbangkit sereja terus membuka matanya. Ia dapatkan dirinya masih berdiri di muka pendopo. Ia lantas memanggil orangnya untuk menyalakan pelita. Maka munculah kacung nyuk dan tiang Hoat Chin Yin beramai. Di antara terangnya api, ia tampak pendopo seperti biasa. Di situ tidak ada orang lain. Akhirnya imam ini berkata kepada semua pengikutnya yang masih berkumpul di depan pintu, semua toosu, barusan. Chin Kun telah memperlihatkan diri. Chin Kun telah memberitahu bahwa angteng kau akan maju dan makmur. Semua pengikutnya di dunia akan diberkai. Sekarang kamu boleh pulang, bersujudlah kamu memohon berkah, selamat. Semua pengikutnya selelah menerima amanat itu, lantas bubar. Biarlah Hoat pun naik ke jolinya, balik kembali ke selangkuan kuil atas. Di dalam kamarnya, ia menuturkan. Dengan jelas pada tiang Hoat dan Lan Bin tentang pengalamannya yang barusan itu. Kamu berdiam di luar, apalang kamu dapat lihat dia bertanya. Kita berdiri jauh, kita tak dapat melihat tegas, tiang Hoat menjawab kita cuma melihat suhu berlutut tak lama, api lantas padam, lalu didai om pendopo seperti ada orang berbicara. Kita cuma percaja, suhu sedang berbicara dengan Chin Kun. Biarlah Hoat tetap bersangsi, ia menjadi bingung. Malam itu ia tidak berani pergi ke kamar istirabatnya di bahagian belakang, untuk pelesiran dengan nona-nona manisnya. Seantro malam ia berpikir terus dan meragukan kejadian itu. Akhirnya ia ambil kantong surat jimatnya, ia membakar dua lembar hu, untuk menyingkirkan Tian Iotubong. Ia kuat berbenar peralian cowisuh tidak berani turun ke dunia. Tapi malaikat liuk telah steng liukkah ia tidak bubarkan, malah sebaliknya. Di luar kamarnya, ia menyuruh kacungnya membuat penyagaan. Kamar istirahat Biarlah Hoat dipakai untuk menyimpan nona-nona manisnya. Di kamar ini ia mengatur pelbagai alat rahasia, yang orang luar pasti sukar mengetahuinya. Di antara nona-nona manisnya, yang disebut Siankowa atau Dewi, ada dua yang ia paling cintai, ialah Teng Nin dan Heng Goat. Kecantikan mereka ini melebihkan yang lain. Terutama Teng Nin, yang sangat menggeirahkan. Hatinya si imam tak tenang bila ia satu hari saja tak melihat es el manis ini. Karenanya lama memisahkan diri, Biarlah Hoat menyadi semakin tidak tenteram. Dia menguatirkan suasana, dia pun sulit melupakan kedua nona itu. Dua hari lewat dengan selamat, maka di malam ketiga, Biarlah Hoat tak dapat berdiam lebih lama lagi, ia menyuruh Tiang Hoat mewakilkan ia mengepalai upacara sembah yang malam. Ia sendiri lantas salin pakaian dan terus pergi ke belakang. Apakah ada orang masuk kemari? Dia tanya dua kacungnya, yang menyaga pintu di luar kebun bunga. Tidak, Sukong cuma tadi sampai dua kali Teng Nin Sianko menyuruh kami pergi undang Sukong. Kami tidak dapat melakukan itu, karena kami tidak berani meninggalkan tempat ini. Biarlah Hoat nanggut, terus ia bertindak masuk ke dalam sorganya, Hang Le Siankeng. Selagi bertindak, ia sudah mulai mendengar suara tetabuhan. Di muka kamar, ia mengintai dan taratirai, ia tampak beberapa dewinya sedang melatih diri dalam tarian Tianmobu, Iblis Langit. Pakaian mereka cuma semacam empok, paha mereka terlihat nyata, konde mereka tergelung tinggi. Tarian itu diiringi dengan tetabuhan. Semangatnya imam ini bergelora. Tapi ia tak dapat melihat Teng Nin di antara si manis itu. Segera ia bertindak masuk. Segera juga ia dikerubungi nona-nona itu, yang menanya ia ini dan itu. Tapi ia cuma menarik Hang Goat kepadanya. Mana Teng Nin Sianko tanyanya? Hang Goat lantas saja menyabi. Kau kangen kepadanya, mengapa kau tidak pergi langsung ke kamarnya? Ia menjawab. Rasa cilik itu berpura sakit, dia tak muncul. Biau Hoat mengusap muka Hang Goat yang halus dan manis. Di antara kamu, siapa yang aku tak membuat kangen katanya sambil tertawa. Asal kamu semua setiap hari berada di hadapanku, pasti aku merasa senang. Selelah itu, ia bertindak keluar, buat pergi ke kamar si Dewi Pujaannya. Untuk ini, ia mesti melalui jalan yang berliku. Di depan kamar Teng Nin, dengan pelahan ia menolak daun pintu dan bertindak masuk dengan hati. Kamar itu indah dan terawat rapih. Teng Nin Sianko ia memanggil Teng Nin Slanko. Dari dalam pembaringan terdengar jawaban pelahan, siapa? Hatinya Biau Hoat goncang. Ia menghampirkan pembaringan. Di dalam mana antara kelambu, ia tampak satu bayangan tabuh lagi rebah. Di muka pembaringan ada sepasang sepatu. Bau wangi keluar dari pembaringan itu. Biau Hoat tak tahan lagi, karena goncangan hatinya. Ia segera mengulur kedua tangannya, untuk menyingkap kelambu, dengan niat segera merangkul si nona berbareng dengan tersingkapnya kelambu ke kiri dan kanan. Dari dalam pembaringan muncul sebilah tangan yang menyekal sapu tangan. Sapu tangan mana terus dibekapkan ke hidung imam ini? Bia Hoat terperanyat. Selagi ia menyerit, hidungnya pun menyedot nafas, hingga sekejap saju, ia tak menyadarkan diri. Tubuhnya rubuh di atas permadani di muka pembaringan. Seorang muda umur 20 lebih lantas muncul. Romanya gagah. Dia masih menggunakan sapu tangannya, akan membekap terus hidung si imam. Menyusul itu, dari bawah pembaringan merajap keluar dua orang. Mereka mengawasi tubuh si imam, lantas mereka menggerakkan tangan mereka. Sesudah mana yang satu terus mengangkat tubuh Bia Hoat, untuk dipanggul, buat dibawa pergi dari kamar itu. Kawannya, begitu pun si anak muda, turut berlalu. Dengan cepat mereka keluar dari kamar sorganya Bia Hoat itu. Mereka mengambil jalan di antara pohon bambu de samping gunungan hingga mereka keluar dari kebun. Di muka kebun, kedua kacung masih tetap melakukan tugasnya membuat penyagaan. Mereka bercakap dengan pedung menggoblok di bebokong masing. Karena mereka membelakangi tembok, mereka tidak melihat munculnya satu bayangan tubuh tinggi di besar di tembok itu. Ketika kemudian mereka menoleh dan melihat bayangan itu, sudah kasep. Batang pedang sudah ditempelkan di pundak mereka. Ampun mereka memohon dengan ketakutan. Kamu dapat ampun asal kamu suka melakukan sesuatu untukku, kata bayangan itu. Baik, orang gagah. Bilang saja, nanti kita lakukan. Bayangan itu lantas mengeluarkan satu kantong kain. Melihat mana, kedua kacung itu mengenali kantong hu dari cowisu mereka. Tadinya mereka hendak buka mulut tapi orang itu telah mendahului mereka, seraja mengancam dengan pedangnya, Lekas tunyukan hu ini, yang mana harus dibakar setiap kamu memasuki penyara besi, jikalau kamu ngacobeloh dan hu tidak mustajab, awas aku nanti bunuh kamu. Kedua kacung itu ketakutan sebab berbareng pundak mereka merasai tekanan barang dingin, jaitu ujung pedang. Maka mereka tunyuki hu yang diminta itu. Setelah itu, tangan mereka dibelenggu, mulut mereka disumpal. Jikalau aku gagal, sebentar aku akan balik mengambil jiwamu kata bayangan itu, yang lantas saja mengikat mereka di ujung tembok. Hingga mereka dapat lihat dia menepuk tangan perlahan, lalu muncul seorang yang datangnya dari luar. Orang yang belakangan ini badannya tinggi besar dan bermuka merah. Di berbokongnya menggendong diau hoa cinyin yang tubuhnya diambagaikan orang lagi tidurnya nyak. Maka taulah mereka bahwa cowis itu sudah kena orang tawan. Bayangan itu menyalakan api tekesan. Dengan itu, dia membakar hu yang ditunjuk kedua kacung tadi, lantas dia memburu ke depan penyara besi. Kepada orang yang baharu datang, ia mengajak mari dan kawan itu mengikutinya. Dengan satu sampokan, bayangan itu membuka pintu. Lalu berdua, mereka masuk ke dalam penyara besi. Tidak ada rintangan untuk mereka, hingga mereka ketemui. Satu nona, yang terus dipondong oleh si bayangan. Dia menyingkirkan hu di rambut nona itu. Sesudah mana, bersama kawannya, dia keluar pula dari penyara besi itu. Tapi, terlebih dahulu, kawan itu telah meletaki tubuhnya biau hoa cinyin, di kondisi apa ditaruhkan hu dari rambutnya si nona tadi. Sebentar saja, pintu sudah dikunci pula, mereka pun pergi menyingkir. Itulah Chong Beng dan Bu Chiu yang datang menolongi siamin. Mereka datang bersama Feng Xiang dan Chun Beng. Feng Xiang adalah orang yang mulutnya lihai itu, selagi dia mengunyukan kepandainya, Chun Beng menyaga di luar. Mereka ini datang dengan bertindak menuruti rencananya Beng Xiang. Ternyata mereka berhasil. Feng Xiang mendekam di wuungan, di situ ia perdengarkan suara, yang bisa berlainan. Dialah yang memainkan peranan akan mengabui Yed Choan dan yang lainnya yang bicara di Sinham adalah Chong Beng, yang mengumpetkan diri yang menyamar sebagai Giyok Cheng Chin Kun adalah Bu Chiu. Di dalam gelap, mereka bisa bekerja dengan baik. Adalah Chong Beng yang menggeser patung Chin Kun selama saat Bu Chiu menggantikannya. Biao Hoat pandai ilmu gaib dan licik, tapi ia takut pada Pek Lian Chowesu, ia pun dijeri kepada Giyok Cheng Chin Kun hingga ia tidak merasa, bahwa ia lagi dipermainkan. Waktu itu, pikirannya sudah kacau. Karena sudah kegilaan Tengen. Dia terpedaja oleh Chong Beng, ialah orang yang menggunai sapu tangan yang dipakaikan obat pulas, kepunyaan Beng Xiang. Sementara itu di luar Hang Le Sian Keng masih ada dua kacung lain. Mereka ini melihat masuknya Biao Hoat. Setelah itu ada satu bayangan yang berkelebat. Mereka menjadi curiga, mereka lantas mengisiki Lan Bin, siapapun merasa curiga. Dia ini lantas mencari Tiang Hoat, untuk diajak pergi ke Hang Le Sian Keng. Imaka lekas sekali, mereka melihat lonceng besar sudah berkisar. Lan Bin adalah yang berada di sebelah depan. Tiba ia diserang seorang yang loncat dari pojok tembok. Tiang Hoat, yang jalan belakangan, melihat serangan itu, dengan pedangnya, ia telangi menangkis. Tapi, dalam satu bentrokan itu, pedangnya telah terbabat kutung. Lan Bin pun telah loncat ke depan, ia berbalik sambil mengeluarkan kaca wasiatnya, Toat Pek Hia. Dengan apa ia mengacai penyerangnya, hingga lawannya ini menjadi kesiluan. Berbarengan dengan itu, Tiang Hoat maju menyerang musuhnya dengan pedang buntung mela. Tapi dia lantas dipegat oleh satu bayangan lain, yang loncat turun dari pajon. Si Luman, yang an turun tangan bentak berbayangan itu, yang terus menyerang dengan tongkat panjangnya, Hang Leong Tung. Lan Bin lantas lihat, bayangan itu ada satu Nia Kou. Ia segera mengangkat kacanya, untuk mengacai si Nia Kou. Tapi ia terlambat. Ketika si Nia Kou kibaskan tangan bajunya, yang gerombongan beberapa titik hitam meniambar kacanya yang menyadi pecah seketika itu juga. Oh Taisu, kau telah datang kata bayangan yang pertama. Ja, engkau Cun sahut si Nia Kou, selagi ia desak Tiang Hoat sambil ia menoleh. Apakah Cong Beng beramai telah berhasil? Mereka sudah masuk ke dayam kamar rahasia yang an Taisu kasih ampun kedua iman ini sahut orang itu, ialah Cun Beng. Lan Bin segera menginsafi bahagia. Ia mundur, untuk menyingkir. Tapi Cun Beng mendahului memapaki ia dengan lonceng besar sedang di pihak lain, pedang buntung dari Tiang Hoat kena disampok terlepas oleh lawannya dalam bungungnya, ia kena disambar untuk terus dibanting, hingga mukanya mengenai tanah giginya pada copot. Cun Beng loncat menu beruk, untuk lantas diringkus. Cong Beng dan Bu Ciu muncul justru Tiang Hoat kena dibanting, pemuda itu girang, hingga ia menteriak kisi Nia Kou, siapa sebaliknya girang tak kepalang melibat si Amin ketelungan. Ia loncat menghampirkan, akan mengusap muka si Nona, yang tubuhnya pun segera diuruti. Tak lama kemudian, Nona itu pun telah sadar. Dia membuka kedua matanya. Kapan dia mendapatkan tubuhnya di peluk Cong Beng, mukanya menyadi merah, ia segera loncat bangun. Ceng Lin merangkul murid itu. Muridku, pergi kau turut Cong Beng pulang beristirahat di kuil kata dia. Kuda putihku masih ada di luar. Aku ingin turut suhu kata si Nona. Aku masih mempunyai lurusan penting anak. Biar mereka bersaudara mengantar kau. Nia Kou ini lantas membisiki Cong Beng, yang manggut. Terus dia sambar tangannya si Amin, untuk diajak meloncat ke genteng. Cong Beng turut mengikuti mereka berdua. Sesampam jam mereka di luar, benar di sana ada kodanya si Nia Kou. Menyusuli penyerbuan kepada kuilin Hang Kouan itu, bebareng dengan itu terjadi dua kejadian di dua tempat. Biasanya Hui In Nia jalanan yang aman tenteram, tetapi sejak bersarangnya rombongan angteng kau itu, keamanan lalu lintas menyadi sangat terganggu. Kecuali pembegalan, tak peduli pada keluarga pembesar negeri, juga penculikan kepada orang perempuan terutama wanita muda. Maka itu, pembesar setempat telah mencurahkan perhatiannya. Di dalam kantor Kiahudi Le Chiu terdapat seorang polisi yang bernama Yap Ngo. Dialah yang bertugas mencarus orang jahat. Sudah beberapa tahun ia menyeldik, tapi tidak pernah ia memperoleh BPSL. Maka sebagai kesudahan, ialah yang sering merasakan rangketan. Bukannya Yap Ngo tidak menyangka kejahatan ada perbuatan pihak angteng kau, ia hanya tidak berani saturukan kawanan itu, yang besar sekali pengaruhnya. Pada malam itu, Yap Ngo dan kawanannya berkumpul di sebuah rumah makan di mana mereka bersantap sambil meminum arak. Kepala polisi itu menghela nafas bilanya. Teringat, temponya tinggal lagi satu bulan, atau ia akan dirangket pula lima puluh rotan. Engkong ke, bukankah kau yang bilang kejahat tau diperbuat oleh pihak angteng kau, kata satu kawannya. Kenapa kau tidak mau langsung pergi ke Inhangkoan? Memang begitu, tapi apa mau dikata karena mereka berpengaruh sekali sahutnya kepada polisi itu. Laginya, pernah aku membuat penyelidikan tetapi selalu gagal. Mereka juga sangat cerdik. Kawanan ilu berdiam yang lainnya pun turut berduka. Yangan bergerak tiba terdengar satu bentakan, lalu, di depan kamar mereka, muncul seorang dengan pakaian. Malam dan muka bertopeng. Yap Ngo melihat orang tidak bersenyata, di mana dia loncat sambil menghunus goloknya, untuk membacok. Akan tetapi ketika seorang bertopeng mengangkat tangan, dia merasai tangannya terbentur. Rasanya sakit seperti tertikam, hingga goloknya terlepas, dan golok itu kena disambar oleh orang yang tidak dikenal itu, yang berbareng juga meneruskan menyambar tubuhnya, untuk ditenteng masuk ke dalam kamar. Kamu semua jangan takut kata orang bertopeng itu kepada orang sepolisi lainnya. Aku datang justeru untuk memberi endusan kepada kamu. Semua orang polisi itu berdiam. Mereka pun telah menyaksalkan Yap Ngo kena dibikin tak bergerak dalam segebrakan saja. Nah, obatilah lukamu kata orang bertopeng itu, yang menurunkan tubuhnya Yap Ngo. Semua orang melihat lukanya pemimpin itu tidak hebat tapi tak diketahui disebabkan senyata apa. Orang bertopeng itu mau cekak goloknya Yap Ngo dengan satu tangan, tangannya yang lain dipakai mengisikan arak ke dalam sebuah cangkir. Dia pun borjongkok. Dia mengangkat cawannya setelah mana dia berkata, Aku kasih selamat kepada kamu Tuan katanya. Besok kamu akan berhasil. Sebab perkara sulit bertahun, besok akan dapat dipecahkan dan diselesaikan. Semua orang heran. Orang gagah, kalau benar kau hendak membantu kita, silakan kau memberikan penyelasanmu, minta Yap Ngo. Kami ada orang terhormat, tidak nanti kami melupakan budimu. Yap Ngo, bukankah kau ingin memecahkan perkara penculikan, nona kata si orang bertopeng. Nah, besok pergilah kau ke Inhang Koam, di sana kau bercampur sama orang banyak, nanti kau melihat bukti kenyataannya. Dia mengiru paraknya, dia pun kembalikan goloknya siorang polisi. Aku hendak pergi, jangan lupa besok dan ia bertindak pergi. Yap Ngo memburu sampai di pintu. Orang gagah, tolong tinggalkan namamu, supaya kelak kami dapat membalas budimu, dia minta. Siorang bertopeng memberi hormat. Pergi kamu menikmati hasil jasamu, aku sendiri tidak mengharap pembalasan budi, katanya, yang terus berloncat pergi, lenyap di tempat gelap. Yap Ngo melengap. Sementara itu kejadian yang kedua terjadi di kuil bawah. Pengah malam itu Itcoam dan Pengcoan sedang tidur, tiba mereka terjaga karena berkelebatnya cahaja api, ketika mereka melibat keluar, mereka lihat giyok ceng cin kun sedang berdiri. Lekas mereka tekuk lutut dan manggut. Itcoan, Pengcoan, segera aku akan kembali ke kuil atas, demikian suaranya cin kun. Besok pagi kamu mesti mengumumkan kepada semua pengurut angteng kau agar mereka berkumpul di atas gunung, aku hendak memaklumkan sesuatu yang penting kepada mereka. Belum sempat kedua iman itu memberi jawaban atau mereka telah melihat tubuh cin kun meloncat naik jubah emasnya berkilauan, lalu lenyap di tengah udara. Dengan tergesa dua kawan ini berbangkit, dan dengan membawa pelita mereka pergi ke pendopong. Untuk keheranan mereka, mereka tak dapatkan patung cin kun pada tempatnya lagi. Karena ini, mereka tidak berani tidur lagi. Begitu Fajar meningsing, mereka lari turun gunung. Mereka memberitahukan siapa saja yang mereka ketemukan agar semua orang lantas berkumpul di kuil atas. Seperti biasa, kabar aneh mudah tersiar juga kali ini. Belum sampai setengah hari, penduduk lai cu seperti telah pindah ke Inhangkoan. Di dalam kuil benar telah terjadi satu hal yang aneh. Ketika pagi beberapa imam pergi ke pendopo, mereka heran bukan main, sebab di sebelah pekelian cowisu telah bertambah patungnya Giyok Cheng Chin Kun. Dan danannya patung suci ini sama seperti yang kemarin mereka menyaksikan di kuil bawah. Mereka heran, lalu mereka lari mencari tiang hoat cinglem. Tetapi murid biaw hoat ini, begitu pun lan bin cinyin tidak ada. Malah segera ternyata, kedua kacungnya juga turut lenyap. Mereka menyadi bertambah heran. Hal ini mesti diberitahukan kepada cowisu kata beberapa orang. Akan tetapi tiada seorang yang berani pergi memasuki Hang Lei Siang Keng. Karena untuk itu mereka membutuhkan perkenan dari cowisu mereka, biaw hoat cingin. Ketika itu, banyak pengikut Ang Teng Kau telah memasuki kuil. Apabila mereka menyaksikan patung Giyok Cheng Chin Kun ada di sebelah patung pekelian cowisu, mereka memberi hormat sambil berlutut. Di dalam kalangan Ang Teng Kau kecuali tiang hoat dan lan bin, ada belasan iman sebawahannya yang membantu pegang pimpinan. Mereka inilah yang menyadi sangat bingung. Sebab mereka tidak berani memberikan keterangan, ketika banyak pengikut yang menanyakan cowisu mereka. Dalam saat yang menggelisahkan itu, tiba di samping pendopo terdengar suara menyeblak lalu pintu rahasia lantas terbuka, di mana tiang hoat cingin muncul dengan rambut riapan dan sebelah tangannya mengangkat pedang. Tanpa merasa, semua pengikut bersorak kegirangan. Tiang hoat berdiri di ambang pintu tanpa bergerak. Wajahnya suram. Dia mengangkat kedua tangannya. Menunjuk pada pelita merah yang tergantung sambil dia berseru, Ang Teng Kha Oh Ye, lampu merah menyorot tinggi. Semua pengikut mengangkat tangan mereka sereja turut menyerukan serupa. Gemuruh sebentar, lantas sirap pula. Dalam kesunyian itu, terdengar suaranya tiang hoat. Saudara, hari ini pek, lian cowisu dan giyok ceng cing kun turun ke bumi, kamu dengarlah amanat beliau, nah, berlututlah kamu semua menyambut cowisu yo dan cing kun. Semua orang lantas berlutut dan tunduk. Semua tidak berani mengangkat kepala meski samar melihat bayangan jubah putih. Orang tidak usah menanti lama, segera terdengar suara giyok ceng cing kun. Katanya, semua pengikut Ang Teng Kha Oh, dengarlah kamu. Hari ini aku datang ke sini untuk mengumumkan kepada kamu perbuatannya Biao Hoa Chin Yin, yang sudah menyalahi kesucian agama. Jaitu dia sudah menyembunyikan banyak wanita, yang dia ajak. Pelesiran. Sudah begitu, dia juga lancang menitah malaikat Engkelui dan Liok Teng Liokah. Maka aku telah mengurung dia di dalam penyara dalam tanah. Tiang Hoat dan Lan Bin juga turut berbuat jahat. Mereka telah membuat pelbagai pesawat rahasia di dalam kubil ini dan sudah mengani aja bocah untuk diambil langgaut rahasianya, maka mereka juga mesti turut dihukum. Lan Bin sudah dikurung di dalam ion ceng besar. Tiang Hoat mesti memegang pimpelman di sini. Dosanya juga kurangan, dia sekarang berada di sini untuk membeber kejahatannya. Kamu semua boleh mengangkat kepala kamu.